Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fakih Behaki Di channel Mas Fakih OI Pada video kali ini Saya akan menjelaskan Mengenai penyakit Kutil Kelamin Kutil Kelamin Kutil Kelamin Merupakan penyakit infeksi seksual menular Yang disebabkan oleh virus HPV Human Papilloma Virus Tipe 6 dan 11 Awalnya Kutil Kelamin tidak nampak Bahkan awal seseorang terinfeksi virus HPV Tidak menimbulkan gejala yang signifikan Namun lama-kelamaan akan timbul Seperti benjolan pada cerawat Kemudian akan membesar hingga menyerupai kembang kol Penularan Virus HPV Penyebab Kutil Kelamin Penularan Virus HPV Tipe 6 dan 11 Pada seseorang melalui hubungan seksual langsung Baik vaginal, anal, maupun oral Bahkan bisa juga melalui alat bantu seks Yang sudah terpapar virus HPV Gejala dan ciri-ciri yang timbul ketika seseorang terinfeksi virus HPV Tipe 6 dan 11 Ciri-ciri penyakit kutil kelamin antara pria maupun wanita tidak berbeda Biasanya kutil ditandai dengan adanya bengkak kecil di daerah kemaluan Anda Seperti benjolan pada cerawat Kemudian beberapa kutil berdekatan yang menyerupai bentuk kembang kol Rasa gatal atau rasa tidak nyaman di daerah kemaluan Anda Kemudian bisa terjadi pendarahan saat berhubungan seksual Cara Mengobati Kutil Kelamin Dalam mengatasi penyakit kutil kelamin Kami menyediakan pengobatan herbal Yang khasiatnya untuk merontokkan kutil sampai tuntas Di sini terdapat dua sisi pengobatan Tujuannya untuk merontokkan kutil kelamin Dan menetralisir virus penyebab kutil Otomatis kutil tidak tumbuh lagi Obat dalam yang kami gunakan adalah kapsul gangji dan gosia Yang khasiatnya untuk menetralisir virus HPV Virus penyebab kutil kelamin Kemudian pengobatan luar Kami menggunakan krim salep antiloma dan salep G-denatur Yang khasiatnya untuk merontokkan kutil kelamin Untuk aturan pakai obat kutil kelamin denatur Kapsul gangji dan gosia diminum bersamaan 3 kali sehari Pagi, sore, dan malam hari Boleh sesudah maupun sebelum makan Kemudian untuk pengobatan luarnya Sebelum Anda menggunakan krim salep antiloma Kocoklah terlebih dahulu Kemudian bersihkan kutil menggunakan air hingga kering Baru Anda oleskan secara tipis dan merata pada bagian kutilnya saja Biarkan hingga 5-10 menit Setelah itu baru Anda bilas dengan air sampai kering Kemudian Anda oleskan salep G-denatur pada bagian kutil Penggunaan salep dilakukan 3 kali sehari secara intensif supaya lebih spesifik proses perontokannya Itulah sedikit penjelasan mengenai penyakit dan pengobatannya Untuk Anda yang berminat dengan pengobatan dari Denatur Indonesia Anda bisa kunjungi langsung Yang alamatnya di Cilacap, Jawa Tengah Atau Anda bisa mengetahuinya di deskripsi pada video ini Ataupun Anda bisa membeli produk-produk kami di toko-toko online Atau Anda bisa langsung konsultasi dengan konsultan dari Denatur melalui call center Denatur Yang sudah ada pada deskripsi video ini Jumpa lagi di video saya yang berikutnya Dan salam sehat Denatur Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!